Pemirsa sebuah masjid di Kecamatan Patrang Jember menyuguhkan arsitektur khas Timur Tengah yang menawan. Uniknya tempat ibadah tersebut tampak berkilau dengan hiasan ornamen dari pecahan keramik di setiap sisinya. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gengudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Tampak berkilauan di tengah hari inilah Masjid Bani Toyib yang terletak di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang Jember. Berdiri sejak zaman sebelum kemerdekaan. Tempat ibadah yang satu ini memadukan gaya arsitektur klasik dan kontemporer bernuansa Timur Tengah. Terutama usai mengalami renovasi besar pada tahun 2005 silam. Uniknya lagi, Masjid Bani Toyib memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya tampak berkilauan. Dengan ornamen pecahan keramik beragam corak dan warna di setiap sisinya. Mulai dari bangunan menara, kubah, dinding, pilar, hingga tiang di sisi dalam pun. Tak luput dari ornamen pecahan keramik yang khas dan memanjakan mata. Bagian interior masjid ditopang oleh enam tiang besar yang menandakan rukun iman dalam agama Islam. Sedangkan di bagian luar terdapat 63 tiang yang membuat masjid ini memiliki kesan gagah dan kokoh. Ada nonsa-nonsa seperti di Timur Tengah. Memang di desain seperti itu? Iya. Soalnya Ali Haji juga sering ke Timur Tengah. Sering ke Timur Tengah. Jadi nampakkan Haji juga ke Timur Tengah. Jadi mungkin beliau mengambil konstruksi ini, gambar-gambar ini dari Timur Tengah. Salah seorang pengunjung mengaku takjub dengan keunikan gaya arsitektur serta ornamen pecahan keramik di Masjid Banditoyib yang memberi kesan unik serta belum pernah ditemui sebelumnya. Kalau menurut saya sih unik ya, beda sama masjid-masjid yang lain. Soalnya baru kali ini ada temanya tuh kayak ada keramik-keramiknya gitu. Kayak ya nonsa-nonsa Timur Tengah gitu aja. Belum pernah ditemukan ya di? Belum, belum. Baru hari ini. Kalau di Buyu Batibadah gimana? Nyaman ya? Oh nyaman, nyaman-nyaman aja. Hadapun masjid ini dulunya didirikan oleh seorang dermawan lalu dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang hingga saat ini masih menjaga kebersihan dan merawat keindahan kawasan masjid Banditoyib agar para jamaah dapat beribadah dengan kusyuk.